Assalamualaikum sahabat siadul asad Polisi Militer Tahan 3 TNI Yang Menabrak 2 Remaja Di Nagreg Jakarta Polisi Militer TNI Angkatan Darat Telah menahan 3 anggotanya Yang diduga menabrak 2 remaja Di Nagreg, Bandung Mereka akan ditahan Untuk pemeriksaan kasus Tewasnya H. Handi Dan Salsabila Sudah ditahan Kata Kepala Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Lennan Kolonil Agus Subur Mujiono Lewat pesan teks Pada Sabtu 25 Desember 2021 Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI Mayor Jenderal Perantara Santosa Mengatakan Pihaknya memastikan Akan memproses hukum Ketiga anggota TNI Yang diduga menabrak 2 remaja Di Nagreg Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Telah memerintahkan Penyidik TNI Dan TNI AD Serta Auditor Jenderal TNI Untuk lakukan Proses hukum Kata Kepala Dinas Menerangan TNI Mayor Jenderal Perantara Santoso Lewat Keterangan tertulis 24 Desember 2021 Perantara mengatakan Porresta Bandung Melimpahkan Penyidikan kasus ini Pada Rabu 22 Desember 2021 Tiga anggota TNI Yang diduga terlibat adalah Kolonil Infantri P Dari Korem Gorontalo Kopral 2 DA Kodim Gunung Kidul Dan Kopral 2 Ahmad Dari Kodim Demak Perantara mengatakan Ketiganya disangka Melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Antara lain Pasal 310 Dengan ancaman pidana Penjara Maksimal 6 Tahun Dan Pasal 312 Dengan ancaman pidana Penjara Maksimal 3 Tahun Selain itu Mereka disangka Melanggar KUHP Pasal 181 Dengan ancaman pidana Penjara Maksimal 6 Bulan Pasal 359 Dengan ancaman pidana Penjara Maksimal 5 Tahun Dan Pasal 338 Dengan ancaman pidana Penjara Maksimal 15 Tahun Pasal 340 Ancaman pidana Penjara Maksimal Seumur Hidup Selain itu Menurut Perantara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Meminta dilakukan Mereka dituntut Secara maksimal Sesuai dengan Tindak pidana Panglima Kata dia Juga Juga Memerintahkan Pejatuhan Hukuman Tambahan Yaitu Pemecatan Dari TNI Demikian Sekilas Informasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!